Oke kembali lagi di kisah anak sol ya. Aku cinta Islam. Wih tambah semangat lagi. Jadi teman-teman kita yang disini mudah-mudahan yang di rumah juga tambah semangat juga di rumah. Nah tadi udah dengar kisah tentang Nabi Salih alaihi salam. Yang kaumnya bernama siapa? Samud. Mereka diberi kistimewaan apa sama Allah? Samud. Bisa memotong gunung batu yang besar. Oke. Tapi mereka gak mau beribadah kepada Allah dan masih membuat kesyirikan. Terus kemudian apa yang Allah turunkan? Apa yang Allah buktikan? Belum. Sebelumnya apa? Ada? Ada? Belum, belum, belum. Oh entah, entah betina. Entah betina. Abis itu baru ketika mereka mengkhianati lagi. Baru mereka diazab sama Allah dengan? Batu buhat. Hujan batu. Hujan batu yang sangat besar. Oke. Sekarang siapa yang mau mengambil pelajaran atau kisah dari Nabi Salih alaihi salam ini? Tidak boleh sombong. Patah. Siapa? Patah. Tidak boleh sombong. Nah, kesempatan yang lalu kita udah membahas. Bahwasannya lagi-lagi yang menghancurkan suatu kaum itu adalah pertama apa? Kesombongan. Berarti kita bisa ambil pelajaran kalau sebenarnya orang yang sombong itu pasti binasa. Tidak mungkin ada orang sombong yang mereka tidak binasa. Siapa aja coba orang sombong dia binasa. Seperti siapa? Fir'aun. Korun. Korun. Kaum samud. Kaum ad. Mereka sombong pasti binasa. Makanya boleh tidak kita sombong? Tidak. Tidak boleh. Padahal kita cuma apa sih? Diciptakan dari apa sih ini? Tanah. Diciptakan dari tanah. Terus kemudian badan kita cuma dari kulit, daging, tulang. Yang kalau ketibaan batu gede aja udah hancur. Ya enggak? Apa yang perlu kita sombongin lagi? Tidak boleh sombong. Betul, kata Patah. Siapa lagi pelajaran kita yang kedua? An. Siapa? Ananda. Ananda. Tidak boleh mendurhakai Allah dan berlindung hanya kepada Allah. Tidak boleh mendurhakai Allah dan berlindung hanya kepada Allah. Betul. Tidak boleh mendurhakai kepada Allah. Mendurhakai kepada Allah gimana sih? Contohnya? Contohnya itu. Ini ada tandingannya. Oh, Allah punya tandingan. Gitu. Terus? Misalnya nih. Oh, kalau aku pakai sepatu ini, aku bisa jadi cepat. Wah, kalau aku pakai sepatu ini, aku bisa lari cepat. Wah, itu durhakai sama Allah ya? Haa. Wah. Itu durhakai sama Allah bukan ya? Kalau durhakai sama Allah seperti ini. Misalkan. Ah, Ananda. Allah udah ngasih perintah. Wa'akimus sholata. Dirikanlah sholat. Terus Ananda. Ah, enggak mau. Ngapain sholat? Capek. Capek. Mau. Udah ada ngerasan. Ah, ngomong. Eh, oh iya. Ada film bagus. Nonton dulu. Wah, wah. Ngantuk. Udah, tidur dah. Akhirnya enggak sholat-sholat. Padahal Allah udah merintah ini apa? Dirikanlah sholat. Berarti itu durhaka bukan? Durhaka. Terus kalau contoh dari berlindung kepada Allah bagaimana contohnya? Hanya berlindung kepada Allah teman-teman di rumah. Berdoa. Hanya berdoa, terus sholat. Hanya berlindung kepada Allah. Jadi seperti ini. Kayak misalkan kita takut di rumah, kita ditinggalin sama Umi, sama Abi. Lagi ada keperluan di luar, kita di rumah. Nazir, kamu di rumah dulu ya. Abi mau sama Umi, mau kondangan. Nah, terus Nazir di rumah ketakutan. Eh, di rumah sendirian. Eh, ntar ada muncul di sana. Eh, ntar ada di atas. Ada di atas lemari ada putih-putih. Eh, ternyata di atas lemari putih-putihnya apa? Kapas. Nah, wajib berlindung kepada Allah. Bagaimana? A'udzubillahiminasyaitanirajim. Ya, udah berlindung sama Allah. A'udzubillahiminasyaitanirajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya, udah aku nggak boleh takut sama namanya setan. Aku kan anak soleh. Aku harus berani. Anak soleh. Gitu. Iya. Atau misalkan kita mau, mau apa lagi ya? Contohnya dari berlindung kepada Allah. Kita misalkan mau pergi. Kita mau pergi jauh, kemudian kita takut kalau di tengah perjalanan ada musibah. Kita minta hanya perlindungan kepada Allah. Ya Allah, lindungilah aku dalam perjalanan ini. Itu tandanya kita berlindung hanya kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Nah, salah satunya berlindung kepada Allah adalah kalau tadi azabnya kaum samud. Apa? Ada apa? Selain batu-batu dari awan apa? Ada petir. Ternyata ada doanya juga teman-teman. Doa kalau misalkan kita mendengar petir. Siapa yang hafal di sini? Siapa yang hafal di sini? Siapa? Oke. Kak Andri mau tunjuk salah satu, kita mau belajar. Kita mau belajar doa kalau mendengar petir. Coba, kursum boleh maju ke depan. Bantu Kak Andri untuk menghafal. Ayo. Yuk. Menghadap ke teman-teman yang ada di rumah. Mari teman-teman yang ada di rumah. Doa mendengar petir. Doa mendengar petir. Sekali lagi belum semangat. Doa mendengar petir. Doa mendengar petir. Teman-teman di rumah ikuti ya. Subhanallahzih. Subhanallahzih. Yusab bihur. Yusab bihur. Rokdu. Rokdu. Bihamdihi. Bihamdihi. Wal malaikatui. Wal malaikatui. Hah? Wow. Malaikatui. Wal malaikatui. Min khifatih. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Inaya, sekol som. Jadi doanya. Subhanallahzih. Yusab bihur ro'du bihamdihi. Wal malaikatui. Min khifatihi. Min khifatih. Itu doanya kalau kita mendengar petir. Jadi kalau misalkan dengar petir. Jangan bilang, eh kaget, kaget, kaget. Ada doanya. Ketika melihat ada petir. Langsung berdoa. Subhanallahzih. Yusab bihur ro'du bihur. Wal malaikatui. Min khifatih. Begitu doanya. Bukan, eh kaget. Masa begitu. Nanti kayak ada orang di jalan. Yang dia kurang akalnya. Ada saudara kita yang kurang akalnya di jalan. Ketika melihat petir. Malah seneng. Yeay, di foto. Masa begitu. Kalau kita muslim, kita baca doanya. Gimana tadi? Kita ulang lagi. Subhanallahzih. Sabdihur ro'du bihamdihi. Wal malaikatu min khifatihi. Iya. Itu doanya. Oke. Pelajaran kita yang ketiga. Siapa tadi? Siapa? Oh. Siapa namanya? Sofi. Oke. Apa? Oh, betul. Tadi ada unta betina yang Allah utus sebagai bukti bahasanya Allah itu maha kuasa. Yaitu unta betina. Nah, tadi kata Sofi bilangnya kita wajib menyayangi hewan. Betul. Betul sekali. Pernah suatu ketika di zamannya Rasulullah. Eh, Rasulullah menceritakan ada suatu kisah. Ada seorang wanita yang dia masuk neraka gara-gara dia menyiksa hewan. Gara-gara kucingnya tidak dikasih makan, dikurung-dikurungan, tidak dikasih minum sampai hewan itu mati. Dia, gara-gara itu dia masuk neraka. Tapi ada satu lagi, wanita yang dia pekerjaannya haram. Kemudian dia melihat ada anjing yang sedang kehausan sekali. Lidahnya sampai menjulur, keluar. Terus kemudian wanita ini melihat ada sumur. Ada sumur, diambillah air yang dalam sumur itu pakai sepatunya. Dia ambil pakai sepatunya, terus dikasih kepada si anjing. Tapi tahu nggak teman-teman, karena dia menyelamatkan anjing ini, dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah SWT. Makanya indahnya Islam adalah kalau kita berbaik, berbuat baik kepada siapapun, walaupun itu hewan, itu pasti akan dapat pahala. Pelajaran yang terakhir. Siapa tadi? Pelajaran yang terakhir? Oke, yang kita ambil? Silakan. Kita harus mensyukuri pemberian Allah, betul sekali. Mensyukuri pemberian Allah. Tadi kaum samud dikasih kekuatan yang hebat, bisa membelah gunung tanpa peralatan sedikit pun, pakai kekuatannya, itu nikmat, teman-teman. Tapi yang harus kita wajib ikut. Wajib kita lakukan adalah mensyukuri nikmat tersebut. Nah, itu hebat, subhanallah. Jadi, pelajaran kita hari ini, yang pertama tadi, jangan sombong. Yang kedua, berlindung kepada Allah, dan jangan durakan kepada Allah. Yang ketiga, wajib menyayangi, harus menyayangi, hewan ataupun semua mahluk yang di dunia ini. Yang terakhir, wajib mensyukuri nikmat Allah, subhanahu wa ta'ala. Aku cinta Islam, kisah anak solehnya, akan kita lanjutkan minggu depan, insya Allah. Sampai sini dulu, kisah kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri, Kak Andri sendiri, dan buat teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita baca doa kabur majelis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.